Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Nasib 56 pegawai KPK Yang sedihannya akan dipecat oleh Firly Bauri Pada 30 September 2021 H-1 teman-teman Karena hari ini sudah tanggal 29 September Berarti satu hari lagi besok Firly Bauri sudah memecat Novel Baswedan dan teman-teman Dan inilah yang menimbulkan reaksi masyarakat Karena banyak masyarakat yang kecewa Dengan sikap yang dilakukan Atau keputusan dari Firly Bauri Sebagai ketua KPK yang seharusnya melindungi anak buahnya Yang seharusnya mengayumi anak buahnya Tetapi ini malah memecat 56 pegawai KPK Yang katanya tidak lolos tes wawasan kebangsaan Nah ternyata teman-teman tidak berhenti sampai disitu Banyak masyarakat yang melakukan protes Kemarin ada aksi mahasiswa Yang melakukan aksi demo di gedung KPK Ternyata Firly Baurinya ada di Jambi Jadi tidak ada di kantor teman-teman Kemudian ada beberapa masyarakat yang lain Yang berkirim surat kepada Presiden Jokowi Agar supaya Presiden Jokowi mengangkat 56 pegawai KPK Yang dipecat Firly Bauri untuk menjadi ASN Tentunya ASN di KPK Ini harapannya teman-teman Jadi harusnya dikesampingkan Terkait keputusan dari Firly Bauri Karena hari ini masyarakat Mahasiswa Pelajar Tokoh Ini sudah berkirim surat kepada Presiden Jokowi Ada sebanyak 1.500 lebih surat Dikirim ke Jokowi Agar mengangkat novel paspedan Menjadi ASN di KPK Nah ternyata teman-teman Gayung pun bersambut Ternyata Kapolri melihat ini semua Jenderal Istio Sikit Prabowo Akan merekrut 56 pegawai KPK Yang dipecat oleh Firly Bauri Dan ini sudah Diajukan ke Presiden Jokowi Melalui Mensesnek Ini sudah memberikan lampu hijau Bahwa Pak Jokowi setuju Kalau mereka ini diangkat Menjadi ASN Di Baris Kirim Polri Di Dittipikor Jadi akan direkrut ke sana Cuman dari pihak novel paspedan Kiri Suprabriyono Masih berkomunikasi Terkait Penawaran Yang langsung diberikan Dari Kapolri Jenderal Istio Sikit Prabowo Jadi ada peluang Tetapi sebenarnya Masyarakat itu Menginginkan Agar Pak novel paspedan Kiri Suprabriyono Tetap berada di KPK Karena memang tempatnya di sana Namun ada tawaran yang cukup menarik Dari Jenderal Istio Sikit Prabowo Terkait Rencana perekrutan 56 pegawai KPK Yang tidak luas TWK itu Yang akan ditempatkan di Baris Kirim Polri Namun mereka masih pikir-pikir teman-teman Apakah menindaklanjuti Terkait Penawaran dari Pak Alistio Sikit Prabowo Atau Tetap berproses di KPK Nah teman-teman Kita akan baca beritanya Terkait surat yang dikirim oleh Banyak kalangan kepada Presiden Jokowi Kalau sudah seperti ini Harusnya seorang Presiden itu responsif Harusnya menanggapi Karena ini masyarakat yang Berkirim surat ke Presidennya Warga yang berkirim surat ke Presidennya Harusnya Presiden bersikap Karena ini menyangkut Persoalan rakyat Persoalan bangsa Persoalan negara Yang harusnya Presiden Jokowi Respon terhadap hal ini Jadi jangan dibiarkan Jangan bersikap diam Karena kita perlu Presiden yang Cukup cekatan Cukup tegas Mengambil sikap Dan semua itu dalam Kerangka untuk Kebangsaan Keindonesiaan Itu intinya teman-teman Jadi kita berharap Presiden Jokowi untuk bersikap Jangan diam Kita baca beritanya teman-teman Surat yang dikirim Kepada Presiden Jokowi Kita ambil berita dari Kumparan teman-teman 1505 surat dikirim Ke Jokowi Isinya Minta pemecatan 56 pegawai KPK Dibatalkan Perwakilan masyarakat Pendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mengantarkan 1505 surat Untuk Presiden Jokowi Melalui Sekretariat Negara Surat-surat tersebut Diterima oleh Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Sejak dibuka Pada 15 September 2021 Sebanyak 1505 Surat ini Terdiri dari 917 surat Yang disampaikan Secara daring Dan 588 surat Disampaikan Melalui kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Selain itu Ada juga Menyampaikan Petisi Ceng.org Yang telah Ditandatangani 70.503 orang Ini cukup banyak Teman-teman Pendukung Dari Pegawai KPK Yang dipecat oleh Filih Bauri Berkirim surat Kepada Presiden Jokowi Lewat Komisi Pemberantasan Korupsi Darurat Katanya Jadi ada KPK Darurat Ini Dalam keterangan Tertulisnya Salah satu Perwakilan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Arief Maulana Dari LBA Jakarta Mengatakan Surat tersebut Diterima Dari seluruh Indonesia Mulai dari Jakarta Bandung Jogja Bogor Kerawang Padang Banten Tenggarong Bengkulu Dan Jambi Latar belakang Para pengirim surat Itu pun beragam Yakni Buruh Pelajar Mahasiswa Peneliti Mantan Komisioner KPK Guru Besar Dosen Pegawai Bank Pengemudi Ocok Online Pengamen Undel-Undel Pengamanan Gedung Korban Korupsi Bansos Hingga Pedagang Perdagang Minuman Keriling Kata Arief Dalam Keterangannya Rabu 29 September 2021 Jadi yang berkirim Surat ternyata Beragam Teman-teman Dari Mahasiswa Dosen Waktu Jokowi Kok Sampai hari ini Belum Menyatakan Sikapnya Padahal Surat Sudah Dikirimkan Kepada Presiden Jokowi Pengantaran Surat Dilakukan Oleh 6 Orang Perwakilan Ketua BMS THI Jen Tera Reni Ariandani Sekjen Kasbi Sunarno Dua orang Korban Korupsi Bansos Eni Rohayati Dan Donris Sianturi Dan Dua orang Akademisi Dari Universitas Andalas Carlos Simabura Dan Ferry Amsari Mereka Didampingi Oleh Arief Wow Ini luar biasa Teman-teman Pengantaran Suratnya Pesan Untuk Presiden Dalam Surat Surat Itu Beragam Satu pesan Umum Yang Ada Di Setiap Surat Adalah Permintaan Pembatalan Pemecatan 57 Pegawai KPK Yang Disebut Tidak Olos Tes Pewasan Kebangsaan Gata Arief Diketahui Dari 57 Pegawai Tersebut Salah Satu Di Antaranya Yaitu Ex Direktur PJ Kaki KPK Sujo Sujanarko Sudah Pensiun Sehingga Menyesakan 56 Pegawai KPK Yang Akan Dipecat Pada 30 September 2021 Karena Tidak Olos TWK Yang Dinilai Banyak Pihak Bermasalah Karena Kemarin Sudah Temuan Dari Ombudsman RI Bahwa Pelaksanaan TWK Itu Mal Administrasi Kemudian Komnas HAM Juga Menyatakan Ada 11 Temuan Ini Pelanggaran Hak Asesi Manusia Jadi Apalagi Masalahnya Terkait Pemecatan Pegawai KPK Tersebut Saya Pikir Ini Tidak Sah Karena Dianggap Ini Bermasalah Jadi Tidak Ada Alasan Sebenarnya Untuk Memecat 56 Pegawai KPK Itu Ada Pesan Lainnya Adalah Meminta Perhatian Jokowi Kepada Rakyat Salah Satunya Dikarenakan Pandemi COVID-19 Yang Membuat Masyarakat Tambah Sulit Kami Hidup Di Masa Pandemi Sudah Sangat Sulit Masa Maling Yang Malah Didukung Dengan Peleman KPK Tulis Seorang Warga Bernama Sefa Dalam Suratnya Sejauh Ini Sudah Ada Dua Daerah Yang Ikut Mendirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Bandung Dan Jawa Tengah Berdirinya Kantor Darurat Di Berbagai Daerah Ini Adalah Simbol Kekecewaan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemberantasan Korupsi Di Era Presiden Jokowi Pendirian Kantor Darurat Ini Adalah Simbol Bahwa Gerakan Hancur Lebur Nah Itu Teman Teman Berbagai Masyarakat Yang Cukup Responsif Terkait Pemecatan 56 Begawai KPK Dengan Berkirim Surat Kepada Presiden Jokowi Ada 1505 Surat Yang Sudah Dikirim Kepada Presiden Jokowi Dan Surat Itu Diantaranya Adalah Terkait Pemecatan 56 Begawai KPK Supaya Mereka Yang Dipecat Agar Diangkat Menjadi ASN KPK Ini Harapan Mereka Semua Dan Saya Juga Berharap Presiden Jokowi Untuk Respon Terkait Hal ini Karena Masyarakat Rakyat Sudah Dikirim Surat Kepada Presiden Jokowi Ini Aspirasi Ini Pendapat Suara Dari Masyarakat Suara Dari Rakyat Tentunya Seorang Presiden Harus Responsif Dalam Hal Ini Menanggapi Terkait Surat Yang Dikirim Oleh Banyak Masyarakat Kepada Presiden Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh